Halo, Assalamualaikum, di video kali ini masak bergedel tempe Oke, yang pertama tentu harus ada tempenya, disini aku punya satu papan tempe dan potong kecil-kecil seperti ini Kemudian langsung aja kita masukkan ke dalam kukusan, ini kukusannya sebelumnya sudah aku panaskan ya Jika semuanya sudah dimasukkan, langsung aja ini kita tutup dan dikukus lebih kurang 10 menit Dan cukup untuk menggunakan api yang sedang saja Nah ini udah banteng, udah dikukus lebih kurang 10 menit Langsung aja ini kita angkat dan lalu kita dinginkan terlebih dahulu Sambil nungguin tempenya dingin, langsung saja kita haluskan untuk bumbunya Disini ada 4 siung bawang putih, 3 cabai rawit, kalau mau lebih pedas silahkan ditambahkan Kemudian 2 cabai keriting merah, kalau mau lagi bisa ditambahkan Dan 4 siung bawang merah, ini ukurannya besar ya Langsung saja ini aku mau chopper Boleh yang diulek sampai halus Karena disini aku pakai chopper, jadi halusnya seperti ini aja Oke bumbunya udah halus, langsung saja kita beralih ke tempenya Tempenya sudah berkurang uap panas Jadi langsung saja kita masukkan ke dalam chopper Kalau mau diulek juga boleh, atau mau dihaluskan menggunakan tangan juga boleh ya Karena disini aku ada chopper, jadi aku mau pakai chopper aja biar cepat Nah langsung saja ini mau aku chopper Dan sebelumnya mari kita tambahkan 1 sendok teh ketumbar bubuk, kaldu bubuk, garam, 1 sendok teh, dan setengah sendok teh lada bubuk Nah agar tidak repot menanti mengaduknya Langsung saja bumbu yang sudah dihaluskan tadi aku campurkan dengan tempenya Agar langsung teraduk bersama tempenya nanti Dan ini dia sudah tercampur dengan rata semuanya Kemudian langsung saja kita pindahkan ke wadah yang lebih besar agar gampang untuk mengaduknya Dan selanjutnya langsung saja kita tambahkan 1 butir telur Kemudian 2 batang daun bawang, ini stok di kulkas Dan disini aku pakai bagian daunnya saja ya Kalau mau dengan batangnya juga tidak apa-apa Oke langsung saja ini kita aduk hingga tercampur dengan rata Nah disini untuk mengaduknya aku pakai tangan saja Kalau mau menggunakan spatula atau sendok itu juga boleh Senyamannya saja Oke jika sudah tercampur dengan rata langsung saja kita ambil secukupnya saja Kalau untuk takaran sendok ini 1 sendok makan Kemudian kita bentuk sesuai selera Disini aku bentuk kayak bulat gitu kayak pergedal kentang Nah ini aku bulat-bulatkan Kemudian langsung saja dipipihkan Seperti yang terlihat di video Kemudian rapikan bagian pinggirnya Nah untuk ini tingkat ketebalannya Jangan terlalu tebal atau jangan terlalu tipis ya Yang sedang-sedang saja Lakukan semuanya hingga selesai Nah ini sudah selesai Aku bentuk semuanya Langsung saja ini mau kita goreng Pecahkan 1 butir telur Kemudian ini dikocok lepas saja hingga tercampur dengan rata Jika sudah tercampur dengan rata Langsung saja kita ambil tempe yang sudah dibentuk tadi Kemudian celupkan ke dalam telur yang sudah dikocok Kemudian angkat dan tiriskan menggunakan garpu yang kita pakai Kemudian langsung saja kita cemplungkan ke dalam minyak yang sudah dipanaskan Nah untuk menggoreng tempenya ini Cukup menggunakan api yang kecil saja ya Agar tidak cepat gosongnya Dan agar matangnya itu sampai ke dalam Nah ini sudah agak berwarna kecoklatan Langsung saja kita balikkan agar matangnya itu merata Karena ini pakai telur Jadi minyaknya agak sedikit berbusa Tapi tidak apa-apa ya Jika sudah berwarna kecoklatan seperti ini Nah ini warna coklatnya sudah bagus Sudah matang sampai ke dalam-dalamnya Langsung saja kita angkat dan ditiriskan Kemudian langsung saja kita goreng untuk sisanya Jangan lupa untuk menggunakan api yang kecil ya Agar matangnya itu sampai ke dalam Sudah matang semuanya Langsung saja ini sudah bisa kita sajikan Tadah ini dia Pergedal tempenya sudah jadi Ini warnanya cantik banget Bagi teman-teman yang bosan Olahan tempenya digoreng apa digulai saja Boleh dicoba Olahan tempe seperti ini ya Ini super duper enak banget Dan Bisa lah untuk ganti-ganti rasa tempe yang lain Bagi teman-teman yang ingin mencoba Silahkan dicoba ya Oke sekian dulu video aku kali ini Terima kasih sudah menonton sampai akhir Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa untuk klik tombol like Komen yang positif di kolom komentar Dan Bagi yang belum subscribe Tolong di subscribe Aktifkan juga lonceng notifikasinya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Bye Selamat menikmati